Intro Miaw Yang bener Aku salah sekarang Bocah Dapada ngopi belum? Pagi panjang, ini simpel Elangkan dulu ya mah Hati-hati ya Jun mana Des Jun, cepetan Jun Jalanan kan macet Ini gara-gara om sih Om siapa, pagi-pagi udah main drama Maksud mama Ayo deh, pergi dulu mah ya Hati-hati Bos, bos Kok perasaan om Jun gak enak ya Jangan-jangan ada perasaan buruk bos Ayo dong Jun, cepet masuk Udah telat nih ah Ayo masuk Aduh Lucu deh anak Yaudah dah Si Mustafa sudah pergi dengan bocah itu Ini adalah kesempatan yang baik Untuk mencuri barang itu Ternyata sekeliling rumah ini Sudah diberi pager gaib oleh Jin Timur Tengah Tidur ku terus mandi Habis mandi Dudu dudu Tidak lupa Eh ibu Aduh ceria sekali kamu pagi ini Ada apa sih Boleh tau dong Enggak bu, anu Yaudah kalau gak mau ngasih tau gak apa-apa Eh ibu mau pergi ke supermarket dulu ya Tolong ditutup pintunya Iya ibu Saya tinggal dulu ya emu Jangan lupa dikunci pintunya ya Iya ibu Itu pasti yang punya rumah ini Siapa yang datang pagi-pagi begini ya Selamat siam Loh kok pulang lagi bu Gak jadi ke supermarketnya Alah ngapain ke supermarket Ya belanja bu Oh iya saya mau belanja Tapi saya mau ke atas dulu Eh kenapa bunga Ayo masuk ke dalam Ba-ba-baik bu Aku harus mendapatkan barang itu Dan ini kesempatan Hahaha Halo Ya ibu ada Oh Bapak Ibu ada Tolong panggungkan sebentar Bilang penting sekali gitu ya Oh iya sebentar pak Kata si Tuyul Botol itu ada di kamar bocah itu Tapi mana ya kamar bocah itu Sebelum Jin Mustafa datang Aku harus menemukan botol itu Bu Hah Ada apa kamu? Ada telepon dari Bapak Bu Bilang aja Saya sedang gak ada di rumah Lagi pergi supermarket Anu Saya udah bilang ibu ada Udah Bilang aja kamu lupa Kata Bapak ini penting Bu Ah udah lah Jangan membantah Ba-baik Bu Hmm Hahaha Halo Pak Ibunya gak ada Loh Kok jadi gak ada Kamu tuh gimana sih Tadi bilang ada terus gak ada Ayo cepet panggilin Maaf pak Sekarang jadi gak ada Ya sudah kalo emang gak ada Kamu kerja jangan sambil melangun Nanti kesurupan Jin Ya Kesurupan Jin Ih Serem Siapa lagi ya? Mbak Desi dan Mas Jun kan sekolah Yung 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 Aduh Gimana sih orang Oh Yung Aduh ngapain sih lama-lama bukain pintunya Tuh bawain belanjaan di Bekasi Eh kenapa sih kamu? Eh Ngapain? Jadi ini bener-bener ibu Kamu lihat siapa? Aduh apa-apaan sih kamu? Udah nih Bawain belanjaan di Bekasi Aneh Kapan ibu berangkat lagi ke supermarket ya? Apa-apaan sih kamu yang aneh Iya aneh Tapi betul-betul berapa Jangan lupa pak Nanti sore jam 3 bapak ada meeting Terima kasih Halo Oh mama Tadi kenapa sih gak mau terima telepon dari papa? Marah ya Memangnya papa tadi telepon Loh Iya ma Ah Papa bercanda Lewang mama baru sampai dari supermarket kok Ah yang bener ma Soalnya tadi pertama si Iyam bilang mama ada di rumah Terus bilang gak ada Iyam Iyam Kamu tadi bilang apa sama bapak? Yang ibu bilang tadi Katanya ibu pergi ke supermarket Masa ibu lupa Ah Kapan saya ngomong begitu? Yang di atas tadi bu Ah Ngaco nana Ya udahlah bikin saya bingung aja Wah saya bu yang tambah bingung Eh pak Kayaknya si Iyam mesti dibawa ke dokter nih Mungkin dia sakit Makanya dia jadi belupa Ngawur ngomongnya Ya sudah Kalau gitu suruh dia istirahat dulu Nanti malam kita bawa ke dokter Ya Kasian si Iyam Iyam Biar saya yang masak hari ini Kamu istirahat aja Nanti sore kita ke rumah sakit ya Kamu sakit? Enggak abu Iyam gak apa-apa kok Ah udahlah kamu istirahat aja Nanti sakit kamu tambah parah Ibu aja dia yang istirahat Biar Iyam yang masak hari ini Loh kok saya yang istirahat Emangnya saya sakit apa Udah sama Biar Iyam yang bukain bu Iyam-Iyam Bikin bingung aja Tapi apa iya ya Saya yang sakit Ah Enggak Masak apa ma? Ini mau masak tumis Udah kamu ganti baju dulu terus bantuin mama Belajar kan untuk bekal kamu juga Loh Kan ada Iyam Si Iyam sedang sakit Makanya mama minta bantuin kamu Emangnya kamu sakit apa ya Keliatannya kok sehat-sehat aja Luarnya sih sehat Tapi pikirannya itu loh Hahaha Indah juga pemandangan disini Kayaknya aku akan betah jadi penggini rumah ini Ah masa iya sih Em? Betul non Tadi saya bicara sama ibu Mungkin ini kamar kucah itu Biar ku coba Nah Bener ini kamarnya Ini foto anak itu Coba ku cari di sekitar tempat ini Nah Mungkin di lemari ini Hahaha Setelah mendapatkan botol ini Aku akan dengan mudah menangkap Jin Mustafa Tunggu tanggal mainnya Disitu tuh mbak Tadi ibu ngomong sama saya Pasti itu ilusi kamu ya Bener mbak ibu kok Atau jangan-jangan ada orang masuk Tapi kamu melihatnya seperti mama Coba kita perisakan kamar kamar Wah Ada trouble nih Aku harus segera berubah wujud menjadi Jin Aduh bos Perasaan om Jin gak enak banget bos Kayaknya pengen pulang aja gitu bos Ah om Jin Biasanya pengen main dulu kalo udah pulang sekolah Katanya Boring bos kalo di rumah Enggak Enggak tapi yang ini bener bos Enggak enak banget bos Kayaknya ada piraset buruk deh bos Pulang aja ya bos ya Yaudah Yuk kita cari taksi yuk Yah kalo nunggu taksi kelamaan dong bos Udah deh bos kita tancap pake bermadani terbang aja deh ya bos ya Eh jangan disini om Nanti orang-orang pada heran lagi Kita cari tempat lain aja yuk Nah yuk siapa yang taktu Om Jin Jangan ngebut dong Saya ngeri nih Tenang aja bos Om Jin udah cepet-cepet nyampe ke rumah nih Perasaan om Jin udah gak enak banget Jin Mustafa sangat tangguh Sebelum aku bisa menangkapnya Jangan-jangan aku dihabisinya dulu Gimana ya Nah Aku harus bersembunyi Sampai dia tertidur malam nanti Kata si Tuyul Dia sering tidur di parabola itu Nah Lebih baik aku bersembunyi Di pohon duran itu Cepet hilangin om Oke bos Aduh kelamaan deh Om Apa om? Lo panggil gua om? Emangnya enak cuma rahim Oh sorry deh mbak Dia cuma bercanda kok Nah gitu dong Sekarang silahkan masuk adikku Terimakasih mbakku Eh tapi gua bukan si Im aja yang Si Im sakit Jadi mama suruh istirahat Yuk masuk Eh mas Jun udah pulang Hei kamu Im Katanya kamu lagi sakit ya Enggak kok mas Itu perasaan ibu aja Bos 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 Periksa aja badannya Nah Sekarang Mendingan kamu diem Saya mau periksa badan kamu Yah Gimana mas? Wah kening kamu dingin sekali Dan dadanya Berdebar-debar keras sekali Aduh itu berarti dia jantungan tuh Bos Oh kalau gitu Kamu penyakit jantungan Im Hah? Aduh berarti om Yang namanya rezeki gua udah diterima Bos Gapeng nih Gak susah deh gue Gara-gara omongan gue Si Im jadi pingsan Hah Loh Om Jin mana? Om? Om Jin? Siap Bos Adek apa Bos? Mana aja sih? Loh Ngantuk ya? Abis si Bos beginia kelamaan Rumah sakitnya lama bener Om Jin gak terkantuk-kantuk deh jadinya Om Jin tidur bangkal di para bola Bos Eh Si Im kabarnya gimana Bos? Si Im? Kata dokter sih dia gak apa-apa kok Cuma kaget aja Alhamdulillah om Jin jadi lega deh Bos Kalo begitu si Bos gak perlu pengawalan lagi dong sekarang Om Jin balik tidur lagi deh Bos ya Ngantuk berat nih Bos Terserah deh Tidur deh sana Saya juga mau tidur kok Oke Bos Kalo gitu om Jin tidur di para bola lagi ya Boleh Bos Non Non Desi Masuk ya gak dikunci Ada apa? Iya mau tidur sama Non Desi boleh gak Non? Boleh Kenapa enggak? Sedap malam ini betul-betul adem udah Kalo Tampuk Tampuk Bye Yeah Tampuk Tampuk Apa maksud kamu mengurung aku di dalam botol ini? Aku ingin jadi jin penguasa rumah ini. Bosku anak muda itu tidak akan mau menerima kamu. Orang di dalam rumah ini semuanya baik-baik dan beriman. Gampang. Aku akan menyamar menjadi kamu. Sekarang anak itu akan percaya bahwa aku adalah kamu. Sesudah kamu terkurung di dalam botol ini. Pagar gaib yang kamu bikin itu akan musnah. Dan aku akan bebas keluar masuk ke dalam rumah itu. Sekarang dunia tahu. Hanya aku yang mampu menangkap jin Mustafa yang tangguh ini. Yang bagaimana? Dengan tak kabur kamu, ada yang lebih mampu. Yaitu yang maha kuasa. Aku umpetin di sini kamu cintimu perah. Selamat beristirahat. Memang enak tinggal di sini ya. Pantesan si Mustafa itu petak. Apa yang dibikin cewek itu ya? Kok enak banget? Wah, kelihatannya leset sekali. Lesti dicoba ini. Buat kesalahan. Ya Allah. Ternyata penghuni rumah ini penakup. Wah, asik, asik, asik. Ternyata rumah ini memang enak sekali. Mbak Jin mana ya? Kok jam segini belum nongok? Tiduran kali. Hah? Botol ajaib gue mana? Ini pasti kerjaan si Iyem. Ya Allah, berilah hambamu ini pertolongan. Agar bisa segera terbebas dari dalam botol ini. Gak mungkin rumah ini ada hantunya, Ma. Itu cuma ilusi kamu aja. Iyem, lo ngambil botol di lemari gue gak? Aduh, kamu ini apa-apaan sih? Iyem lagi semaput begini, botol lagi urusannya. Tari aja di sini ada. Mana ya? Tuh, kan? Benar si Iyem yang ambil. Terima kasih, Bos. Bukan si Iyem yang salah. Eh, kodok kembung. Siapa kamu? Ampun, Mbah. Eh, Bos. Saya cuma ingin tinggal di rumah yang mewah ini, Bos. Kurang ajar kamu. Eh, cipu otak. Hah? Ampun, Mbah. Iyiaaaah. Lah saing, lo. Ampun, Mbah. Ampun. Udah botak belakang pakai wig lagi, lo. Eh, kalau lo berani kembali lagi kemari, gue masukin ke kandang singa, lo. Ada apa sih, Om? Gara-gara jin iseng dan lugu, Bos. Hampir saja Om jin terpenjara lagi ke dalam botol. Amit-amit, Mbah. Aku salah sekarang. Bocah. Ada pada ngopi belum? Ngopi dulu. Baik, panjang. Ini simpel. Bocah. 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 Terima kasih.